Hai guys, aku mau jalan-jalan nih di samping rumahku nih Ayo ikutan yuk, temen-temen simak yuk Aku tanam juga nih sayuran nih daun keningkir Buat, apa ya, biar gak bosen sayur-sayurannya jadi ya beragam gitu maksudnya Ini daun keningkir masih bisa kita konsumsi Walaupun ini udah kurang begitu seger kayak semula ya Ini udah kurang seger ini Wah kemarin masih seger banget, ini sudah batangnya udah mulai tua ini Keningkir ini sudah mau is dead alias wafat juga Ini biji keningkir ini kayak gini nih Buat temen-temen yang dari kota belum tau nih ya Keningkir gak semuanya tau maksudku Walaupun kalau mungkin pernah nyaba ke kampung pasti tau Biji keningkirnya kayak apa Ini sebelum is dead nih aku selamatkan dulu nih Bijinya nih Ini nanti kalau keningkir itu mudah banget nanamnya Itu yang penting kita udah ketemu biji kayak gini nih dikumpulkan Terus kemudian nanti Sebelum kita tebar ke media tanam itu kita pastikan Kita sediakan lahan yang tanahnya itu gembur ya Tanahnya itu dengan kelembapan yang cukup Nanti gak lama langsung tumbuh Selain dari keningkir ini juga aku tanem nih daun singkong nih Lumayan lah untuk ditumis Aku sih gak ambil buahnya Aku ambil daun-daunnya aja untuk ditumis Nanti biasanya tuh aku campur Pakai ini guys Daun pepaya Daun pepaya biasanya tuh Kalau aku tumis tuh aku ambil tuh pucuknya yang masih muda Ini juga ada nih beberapa diantaranya nih Aku tanem pepaya tapi jadinya pepaya gantung guys Biasa kita menanam pepaya lokal Itu beberapa diantaranya ada yang jadi pepaya gantung Ini bisa ditumis nih bunga Bunga pepaya gantung ya Dan buahnya yang normal yang lokal Pepaya lokal pun ada nih Ini pepaya lokalnya lumayan lah Untuk apa biar gak bosen sayurnya tiap hari itu-itu mulu kan aku Makannya kan Kalau tadi nih habis numis pepaya ini guys Ya begitulah Kemudian nih seperti biasa nih Itu yang di atas Nah itu nangka guys Kalau nangka sama jago disini mah Aduh ampun Sampai bosen-bosen kalau nyayur mah guys Itu satu lahan ada berapa itu Ada berapa buah Itu empat Ini ada berapa nih dihitung Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima Ada lima itu satu tempat Terus Ini yang di bawahnya juga udah siap tumbuh lagi Nih Siap berbuah maksudku kok tumbuh Yang di bawah-bawah Bahkan kalau nangka mah jangan ditanya Sampai ke tanah-tanah Tuh Wah ini mah Ampe gimana ya Mau disayur juga Sayur nangka mulu mah Bosan Ya buat ini aja Buat variasi biar gak bosan sayurnya itu-itu mulu ya Aku tanem juga nih daun Apa ini Eh batang kok Daun Batang ketela rambat nih udah Udah mulai tumbuh guys Ini kalau disini Di sayur bening Wow enak banget ini Daun ketela rambatnya mah sampai kepager-pager nih tuh Emang sengaja aku rambatin kepager Supaya Lahan di bawahnya gak tersita Kasian tanaman yang lain gitu maksudnya ya Untung Aku masih punya Sejumlah pohon cabai nih Yang masih Bisa aku pakai untuk sehari-hari nih Wah ini kemarin mah Abis aku panen sih Kemarin mah penuh ini buahnya disini guys Ini aku paling sebel nih Busuk kayak gini nih guys Awalnya nih busuk ujungnya nih Ini nanti lama-lama rata ini dia Gini Tuh teman-teman Bisa dilihat nih Tuh sebelahnya juga nih Sayang gak nih tuh Cabainya Disengat jadi busuk lama-lama Tapi ini masih lumayan lah Masih mampu bertahan Lumayan lama ini guys Nanemnya gampang kok Lebih gampang cabai daripada tomat itu Soalnya kemarin ada yang tanya Bang Supri mana katanya punya pohon cabai Katanya Yaudah nih aku ini ya Ini seperti ini Tinggal sisa-sisanya ini Ayo terus yuk Kita terus-terus-terus Lumayan banyak juga aku nanem cabai guys Bukan cuma sekedar konten Memang aku Aku nanem cabai bener Kalau mau pakai Apa Polybag juga bisa Tapi Kalau polybag Tanahnya bener-bener harus Diperhitungkan ya Kesuburannya ya Gemburnya tuh terutama tuh Guys Inilah penyebabnya Petani gagal panen cabai Faktor utama Yang sangat-sangat Merugikan petani Itu adalah semut Semut yang kecil banget guys Itu bisa dilihat sendiri tuh Itu rata-rata cabai ku Ya gagal panenya Gara-gara semut ini Yang kecil pokoknya Kecil banget Lembut banget itu Dan terus kemudian nih Ada hewan-hewan berterbangan itu Itu gak tau jenisnya apa Warnanya putih Agak kemerahan Kegagalan para petani cabai itu Diawali dengan seperti ini Pembusukan perlahan Dari buahnya Terus kemudian Setelah busuk Dia mengering Ini awalnya busuk Ini sudah agak mengering Terus Lama-lama Daunnya pun ikut menguning guys Ini daunnya kuning ya Tapi gak lama Pohonnya pun akan mati Lama-lama dia akan layu Ngeri banget ya Serangan semut ya Nah seperti ini nih Ini sudah mati nih Ini gara-gara serangan Semut guys Mengering dan Akhirnya gagal panen Kita lihat Hingga ke batang bawah Wow Itu Yang separuh sudah Sudah seperti ini Yang separuh lagi belum Tinggal menunggu ajal Ini Siap-siap pokoknya Untuk yasinan nih teman-teman Ini 100% Is dead Wafat guys Semutnya banyak banget Tadi hanya Ini jadi kayak begini Tapi tenang aja Walaupun cabainya nanti mati Aku sudah siapkan Kemarin sudah Aku tabur nih Benih baru nih Yang akan menggantikan Tadi yang sudah koma-koma Ya Itu mah Mbak dalam Apa ya Perawatan impus lah Cabeku Ini aku sudah siapkan nih Ini usianya nih Kalau Kalau kayak gini Bibit kayak gini nih Ini usia Sekitar Aku nabur Dua mingguan lah Dua mingguan Ini nanti gak lama lagi Kurang lebih sekitar Tiga minggu sudah siap Untuk Kita pindahkan guys Jadi gak usah Bersedih